Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Ada momen bersejarah yang diukir PSMT di bawah kepemimpinan Wilianto Tanta. Momen itu, yakni digelarnya pertemuan antara ketua membagi ban sosial Marga Tionghoa Indonesia, Wilianto Tanta, bersama jajaran pengurus PSMT dengan Jaksa Agung RI Sanityar Burhanuddin. Pertemuan yang penuh keakerapan ini dilangsungkan di kantor Kejaksaan Agung RI Jakarta dan menerapkan protokol kesehatan. Kedatangan ketua umum PSMT bersama jajaran pengurus disambut hangat Jaksa Agung yang didampingi sejumlah pejabat Kejaksaan Agung. Di awal pertemuan, ketua umum PSMT memperkenalkan satu persatu pengurus yang ikut dalam pertemuan tersebut. Para pengurus yang hadir di antaranya, Ketua Dewan Pembina PSMT di UC, Sekretaris Umum PSMT Raymond A. Arfandi, Koordinator Wakil Ketua Umum Departemen Organisasi Kumham dan Kelembagaan Peng Suyoto, Koordinator Wakil Ketua Umum Departemen Teknologi Informasi Marga Ormas Tionghoa dan Hubungan Luar Negeri Martinus Joni Sugiyarto, Wakil Ketua Umum Departemen Organisasi Hassan Karman, Wakil Ketua Umum Departemen Kaderisasi Joni Situanda, Wakil Ketua Umum Korwil Jateng D.I.J. Tim Teguh Kinarto, Wakil Ketua Umum Korwil Christian Chandra, dan Direktur Eksekutif Karya Eli. Setelah itu, William Tautantam menyampaikan sejarah PSMTi, dan perkembangannya hingga saat ini kepada Jaksa Agung. Tak lupa pada kesempatan ini, William Tautantam menyampaikan program PSMTi, yang sedang digalakan yakni mendorong generasi muda suku Tionghoa Indonesia untuk masuk arus besar pemerintah, salah satunya Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menyebut baik tekad PSMTi tersebut. Menurutnya, Kejaksaan Agung siap menerima siapapun yang ingin bergabung dengan korps Adi Yaksa, termasuk suku Tionghoa Indonesia. Sekretaris Umum PSMTi Ramon A. Arfandi mengapresiasi respon Kejaksaan Agung yang menerima suku Tionghoa Indonesia untuk masuk di jajaran Kejaksaan Agung. Apresiasi dari Jaksa Agung RI sejalan dengan visi PSMTi, yakni suku Tionghoa warga negara kesatuan Republik Indonesia bersama komponen bangsa Indonesia seluruhnya mempunyai hak dan kewajiban membangun negara kesatuan Republik Indonesia, menuju masyarakat adil dan makmur. Dalam pertemuan ini juga dibahas kerjasama antara PSMTi dengan Kejaksaan Agung untuk berbagai program, seperti program pelatihan pendidikan, sosial, dan hukum. Kerjasama tersebut rencananya akan ditindak kelanjuti dan dilegalkan dalam bentuk penanda tanganan MOU. Tim LJ Media melaporkan.